Ehm, Miraj, jika kau tidak keberatan, boleh aku tanya hal pribadi padamu? Ehm, tentunya Nyonya Ahmad. Tanyakan saja apapun yang kau suka. Kami telah menemukan perhiasan di kamarnya Nilover. Karena itu aku sangat khawatir. Tergeletak begitu saja di dalam kamar Nilover. Apa kau tahu tentang ini? Ehm, iya Nyonya Ahmad, itu adalah milikku. Aku memberikannya pada Nilover untuk dia simpan. Sebenarnya aku punya bisnis berlian kecil-kecilan yang ingin aku kembangkan. Aku akan menyimpannya di kotak penyimpanan di bank dalam waktu satu sampai dua hari ke depan. Ehm, Miraj? Iya, Nyonya Ahmad. Apa kau tahu tentang cek lima puluh juta yang Ruk Sar berikan pada Nilover? Ada apa ini? Kenapa Ruk Sar memberi Nilover uang sebanyak itu ya? Miraj, apa kau tahu tentang itu? Itu adalah cek milikku. Sebenarnya Ruk Sar membeli perlian itu dariku dengan uang dari maharnya. Dan aku ada masalah. Dengan bangku, jadi aku minta dia memberikan ceknya untuk Nilover. Tapi Ruk Sar ingin menyumbangkan uang dengan jumlah yang sama ke anak-anak yatim piatu. Karena itu, dia juga adalah yatim piatu. Itulah sebabnya dia ingin melakukan perbuatan baik ini dan aku hanya membantunya. Semuanya, Nilover sudah datang. Sekarang, kalian semua bisa memberinya selamat. Nilover, selamat atas pertunanganmu. Selamat ya, sayang. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bukankah kau akan mengajar kami bernyanyi? Assalamualaikum. Lihat ini, aku datang bersama calon pengantin pria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Imran. Ya ampun, ibu tidak menyadari kalau kau sudah cukup umur untuk menikah. Hei, kenapa kau berdiri di sana? Kemarilah, duduk di sebelah calon istrimu. Jangan malu-malu, duduklah. Tidak, aku tidak mau duduk. Aku mau berdiri di sebelah kabir. Kenapa kau ingin di samping kabir? Duduk di sebelah calonmu. Imran kau, sudah mulai merasa malu. Ini baru awalnya saja. Miraz mengatakan, keluarganya Nilouffer akan segera datang. Begitu mereka datang, kami akan bicara dengan mereka. Dan menentukan tanggal pernikahannya. Ayah kedua keluarga akan bertemu. Tapi menurutku, Imran dan Nilouffer harus bicara berdua dulu. Ia yang dikatakan jarah benar. Kalian harus saling mengenal. Pada waktu zaman kami dulu, perempuan seperti hewan ternak dan dinikahkan dengan orang asing. Apa? Seperti hewan ternak? Kau mengatakan itu seolah-olah. Kau diikat dengan tali dan diseret kemari tanpa kau setujui. Tidak, kau tidak menggunakan tali. Tapi kau sebut apalagi sebuah ikatan? Tidak, itu disebut dengan cinta. Apa kau mengerti? Itu adalah cinta. Ya, betul. Oh ya, omong-omong. Jika kalian ingin bicara, kau bisa pergi ke atas. Ayolah, jangan malu-malu. Aku tahu, kalian berdua tidak sabar ingin bicara berdua, ya kan? Bagaimana kita melanjutkan ini, jika kalian tidak saling mengenal? Ayo sana, bicaralah berdua. Ini Lover dan Imran sudah seperti anakku sendiri. Jika mereka akan membangun hubungan baru ini, apa yang bisa lebih baik dari itu? Oh ya, Zinat. Aku mau untuk makan malam, buatkan hidangan yang istimewa. Baik, Bu. Terserah Ibu saja.